Budi Ksatria Jilid 29. Andai kata aku tidak bersedia untuk mengabulkan permintaanmu itu apa yang hendak kau lakukan. Baiklah, kalau memang engkau tidak bersedia untuk penuhi permintaanku itu, terpaksa aku harus merepotkan saudara siau untuk pergi menolong nona pekli sendiri dengan sorot metu yang tajam bagaikan sambaran kilat siau ling menyapu sekejap ke arah empat orang itu, lalu tegurnya, jadi kalian berempat sudah bersiap sedia untuk mengerubuti diriku Senbok Hong menengadah dan tertawa terbahak. Hahaha, tak usah khawatir, aku tak nanti akan main kerubut dengan andalkan orang-orang itu, aku tahu bahwa setiap orang yang yang hadir di meja perjamuan saat ini sama merupakan jago lihai dari dunia persilatan di antara semua orang yang hadir ilmu silat dari saudara siaulah yang paling hebat, Kami tak akan main kerubut jadi kau hendak bertempur dengan sistem roda berputar. Tidak sistem itu pun tidak akan kami pakai. Kalau begitu sentuh acung cu akan menghadapi aku orang si siau dengan satu lawan satu. Saudara siau di saat dan tempat manapun engkau selalu menantangku untuk berdual aku rasa kesempatan baik ini suatu saat pasti akan kau temui cepat atau lambat. Siang Cung menari pedang tujuannya adalah untuk menggorok leher bebes kongeng, kau senho acung cu menculik pekli peng tujuannya juga untuk menghadapi aku orang si siau. Sekarang aku siau ling sudah jauh memasuki wilayah sentuh acung cu yang penuh disebari perangkap keji seorang diri. Andai kata hari ini senho acung cu tidak bunuh aku orang si siau, maka selama hidup engkau akan selalu merasa menyesal untuk bunuh dirimu sih sudah pasti. Cuma aku tak ingin untuk melaksanakan sendiri rencanaku itu. Si siau ling segera alihkan sorot matanya dari atas wajah padri baju kuning perlahan bergeser ke atas wajah kim hoa hujin serta lan giyok tong. Kemudian ujarnya, kalau senho acung cu tak mau turun tangan sendiri. Maka aku rasa orang yang hendak melaksanakan keinginanmu itu pastilah salah satu di antara ketiga orang itu. Kembali senbok hang gelengkan kepalanya. Tiga orang jago lihai yang ikut hadir sekarang merupakan tamu kehormatanku, Tentu saja tak nanti ku bicarakan mereka untuk adu jiwa bagi kepentinganku, Jadi maksudmu, dalam pesanggerahan buah si aukat ini sudahkah siapkan perangkap lain senbok hang gelengkan kepalanya? Ratusan orang pria gagah lelaki sejati yang berada dalam perkumpulan pekhoa san cung. Kami belum tentu mampu mengurung dirimu. Kendati pun akan siapkan pasukan besar di sini. Belum tentu mereka mampu membekuk engkau orang sisiau sento acung cu. Sebenarnya perangkap keji macam apakah yang telahkah siapkan bagi aku orang sisiau? Harap suka memberi penjelasan yang terang. Sepuluh li masuk dari bukit ini terdapat sebuah lembah YMG menjorok jauh ke dalam deretan bukit ini. Di tengah lembah itulah pakli pengkami sekap. Oh jadi sento acung cu sudah siapkan perangkap dalam lembah tersebut. Dan sekarang mempersilahkan aku untuk menerobosi perangkapmu itu untuk menolong orang. Begitulah maksud hatiku. Sepanjang lembah aku siapkan delapan buah perangkap untuk bertemu dengan nona pekli. Maka engkau harus dapat menghancurkan dahulu ke delapan buah perangkapku itu. Bicara sampai di sini ia tertawa terbahak dan membungkam. Siauling segera mengernyitkan alisnya sesudah mendengar perkataan itu, katanya. Sebelum aku masuk ke dalam lembah tersebut terlebih dahulu aku ingin memberitahukan suatu hal kepada diri sento acung cu. Baik apa yang ingin kau katakan utarakanlah keluar aku akan pentang peling aku lebar untuk mendengarkan perkataanmu itu. Tahukah engkau pekli pengsebetulnya putri siapa pak tian cung cu anak buah dari pak tian cung cu beratus orang banyaknya. Kehebatan jago silat mereka sama sekali tak ada di bawah kekuatan perkampungan pekhoasan cungmu itu. Jikalau pekli sampai cindra atau luka itu berarti engkau orang sen bakal memperoleh musuh tangguh lagi. Senbok hang segera tertawa terbahak. Hahaha tentang soal ini engkau tak usah khawatir tukasnya aku sudah mempunyai siasat bagus untuk menfitnah orang agar menanggung resiko tersebut. Sorot matanya berputar dan memandang sekejap ke arah baju kuning itu kemudian perlahan katanya. Saudara siau di antara orang yang hadir di sini ada seorang padri. Kenalkah engkau dengan tai su itu apakah sentuh acung cu bersedia untuk kenalkan tai su itu kepada ku oh oh tentu saja sesudah berbenti sebentar sambil menuding ke arah padri baju kuning itu. Katanya tai su ini adalah seorang padri lihai dari gereja siau lim si yang mengurusi ruang tat motong ia biasa disebut sebagai sip hang tai su. Kemudian sorot matanya dialihkan ke atas wajah siau lim dan menambahkan. Sedang saudara ini bukan lain adalah siau lim. Siau tai hap yang punya nama besar dalam kolong langit sip hang tai su segera merangkap tangannya di depan dada sambil memberi hormat. Sudah lama aku dengar dan kagum akan nama besar dari siau tai biap sungguh beruntung ini hari ketia dapat saling berjumpa muka sikap siau lim dingin dan ketus sahuknya serius. Selamanya padri siau lim selalu dianggap kawanan persilatan sebagai tulang punggung aliran persilatan di dunia. Sumber dari segala ilmu, sip hang tai su tertawa, tukasnya, ah 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 itu kan pujian dan sanjungan dari kawan persilatan terhadap partai siau lim kami, sebagai murid gereja siau lim si aku ikut merasa bangga, siau lim tertawa dingin. He 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 setiap murid gereja siau lim si patut disanjung dan dibanggakan, tapi manusia seperti tai su rasanya belum pantas untuk menerima pujian dan sanjungan semacam itu. Sebab ahlak dan moral manusia semacam tai su sudah merosot terlalu rendah hingga sama sekali tak ada nilainya lagi, senyum yang semula menghiasi wajah sip hang tai su kontan lenyap tak berbekas, namun ia tidak sampai menunjukkan tanda marah atau gusar, cuma dengan suara yang hambar ia berkata, siau tai biat, tak biatmu terlalu jelek aku rasa untuk menghadapi manusia rendah semacam tai su tak perlu aku gunakan kata yang halus dan manis untuk melayani nyasip hang tai su tertawa ia tidak bicara lagi. Senbok hang yang berada di samping segera tertawa terbahak setelah menyaksikan kejadian itu ujarnya, saudara siau nampaknya kita berdua sudah tak ada kesempatan lagi untuk bekerja sama kesempatan masih ada asal engkau sento acung cu dapat menghilangkan ambisimu untuk menguasai dunia persilatan dan menjajah umat persilatan aku bersedia mewakili to acung cu untuk tampil ke depan dan memberi penjelasan kepada rekan persila lainnya. Senbok hang tertawa ewa. Tentang soal ini bagaimana kalau kita bicarakan lagi setelah saudara siau berhasil selamatkan nona pekli dari dalam lembah itu? Siauling segera bangkit berdiri selunya sento acung cu jalan mana yang harus kutempuh? Harap engkau suka memberi petunjuk saudara siau tidak makan dan minum arak lebih dulu sebelum berangkat? Aku tidak lapar baik kalau toh siau tai hiap sangat merindukan diri nona pekli. Aku pun tidak akan terlalu mendesak lagi. Gembong iblis itu segera bangkit berdiri dan berjalan menuju keluar ruangan. Lan Giok Tong, Kim Ho Ahu Jin serta Sip Hang Tai Su segera ikut bangkit dan menuju keluar ruangan. Siauling berjalan di paling belakang dan ikut berlalu dari ruangan tersebut. Mari kita lewat jalan kecil saja agar lebih cepat, seru senbok hang. Ia tertawa terbahak kemudian melanjutkan saudara siau, aku lihat banyak sekali bantuanmu yang telah mengejar sampai ditempai ini tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya langsung meluncur ke arah puncak bukit itu. Meskipun banyak pohon siung tumbuh di sepanjang tebing curam sehingga dahan pohon itu dapat dipergunakan untuk tempat pegangan. Namun karena terlalu curam dan tajam maka perjalanan tetap ditempuh dengan penuh bahaya maut. Untung beberapa orang itu merupakan jago silat kelas 1 dalam kolong langit, ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki masih sanggup untuk melewati tempat curam yang berbahaya itu. Setelah tiba di atas puncak bukit, mereka berpaling ke arah bawah dan terlihatlah di dasar jurang yang curam dan dalam terdapatlah sebuah selat yang sempit jauh menjorok ke tengah rentetan bukit yang menjulang tinggi ke angkasa. Sambil menuding ke arah selat tersebut Senbok Hong berkata, Nah itulah selat yang kumaksudkan tadi engkau boleh langsung menembusi lembah tersebut dan menembusi 8 buah rintangan yang telah kusiapkan, asal engkau mampu untuk melewatinya maka dengan cepat engkau akan berhasil menjumpai nona pekli dengan pandangan mati yang tajam. Siauling mengawasi sekejap lembah sempit itu secara lapat, ia dapat menyaksikan rumput liar yang tumbuh subur di sana-sini, dalam hati segera pikirnya, berjalan di dalam lembah sempit itu mungkin jauh lebih berbahaya daripada berjalan di atas puncak tebing yang curam. Sambil mengangguk cuma sayang pada saat ini engkau sudah berada dalam keadaan yang tak mungkin bisa menanyakan sesuatu lagi kepadaku. Aku bersedia menunggu kedatanganmu kembali ke semuanya itu berdasarkan pada hubungan pribadi yang pernah terikat di antara kita di masa lampau, selain itu aku tahu masih ada satu alasan yang lain hanya saja sentuh acu-necu tidak bersedia untuk mengutarakannya belaka bukan begitu atas yau dengan rada dingin. Senbok Ahang segera tertawa terbahak haa 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 saudaraku kita berpisah belum terlalu lama tapi rupanya kecerdasanmu sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat tentang soal ini aku ingin sekali mengetahuinya apa sih alasannya seandainya engkau tak dapat menerangkan kalau pekli benar berada dalam lembah ini bahkan masih dalam keadaan hidup tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mana mungkin aku orang sisya bersedia untuk menempuh bahaya melewati kedelapan buah rintanganmu itu, jika sampai begini bukankah semua usahamu selama ini hanya akan sia-sia belaka? Eh masuk akal juga perkataanmu itu, ujar Senbok Ahang sambil mengangguk. Lan Giok Tong yang selama ini membungkam terus, tiba berseru dengan nada dingin, bicara yang sebenarnya saja kita tak usah membuang banyak waktu dan tenaga dengan begitu repotnya, Asal kita berempat bersatu padu dan mengerubuti dirinya, aku rasa untuk membunuh bangsa cilik ini gampang sekali bagaikan membalikan telapak tangan sendiri, Siauling putar biji matanya dan menyapu sekejap keempat orang itu, kemudian ia menjawab dengan ketus, Sekalipun aku masih bukan tandingan kamu sekalian jika kalian berempat bersatu padu, tapi untuk meloloskan diri dari kepungan rasanya masih bukan merupakan suatu kesulitan bagiku, Kalau kalian berempat tidak percaya, silahkan uji untuk mencobanya sendiri Senbok Ahang tersenyum. Aku percaya dengan kemampuanmu itu, Saudara Siaw memang benar memiliki kemampuan untuk menerobos keluar dari kepungan kami setelah berhenti sebentar, Ia melanjutkan, syarat yang bakal diajukan Saudara Siaw sudah kami pikirkan sejak permulaan, Tentu saja engkau harus merasa yakin lebih dahulu kalau Nona Pekli benar berada dalam lembah tersebut sebelum berangkat untuk menempuh bahaya Kami mendengar perkataan itu diam Siaw Ling berpikir di dalam hatinya, Kalau dilihat dari bentuk lembah tersebut mungkin luasnya mencapai puluhan Li. Entah kira apa yang hendak dipergunakan olehnya untuk membuat aku percaya kalau Pekli benar berada di situ terdengar Senbok Ahang bertanya, Apakah engkau dapat mengenali gaya tulisan dari Nona Pekli Siaw Ling termenung beberapa saat lamanya sebelus menjawab kemudian ia mengangguk. Tentu saja dapat kalau cuma tulisannya, saja mungkin masih belum cukup untuk meyakinkan hatimu lebih baik lagi Kalau dalam surat itu disertai pula sejenis benda miliknya makin rahasia benda itu semakin baik, Sebab kalau orang lain pun tidak tahu rasanya aku pun tak dapat meluluskan benda tersebut untuk menipu kepercayaanmu Baik aku cuma menginginkan sebuah hanting-hantingnya kata Siaw Ling kemudian. Baik. Senbok Ahang segera menggapai ke arah samping, seorang pria dengan cepat menengiakan dan munculkan diri dari tempat persembunyiannya. Pria tersebut memakai baju abu di tangannya membawa sangkar yang besar. Lepaskan burung merpati itu perintah Senbok Ahang bawalah surat ini kepada Nona Pekli Peng, Kalian mintakan sebuah hanting yang dikenakan olehnya sebagai bukti pria kekar itu mengiakan. Dari pinggangnya dia lepaskan sebuah buntalan dan dari dalam buntalan dia ambil keluar alat tulis yang telah disediakan sebelumnya. Dengan cepat pria itu menulis sepucuk surat kemudian diberikan kepada Senbok Ahang untuk diperiksa, Setelah itu dia buka sangkar menangkap seekor burung merpati dan mengikat surat itu di bawah kakinya. Ketika tangan kanannya digetarkan burung merpati itu segera meleset ke udara. Senbok Ahang tersenyum, ujarnya, Saudara Siaw mari kita duduk di sini sambil menunggu datangnya kabar berita. Tunggu burung merpati itu sudah kembali ke sini dan membuktikan kalau apa yang ku ucapkan bukan kata yang bohong belaka. Saat itulah engkau baru boleh berangkat. Siaw ling tidak berbicara lagi. Ia awasi burung merpati putih yang terbang di angkasa itu. Setelah berputar satu lingkaran burung tadi menyusup ke arah lembah dan lenyap di balik bukit. Setelah menunggu hampir satu jam lamanya di atas puncak bukit itu, akhirnya burung merpati putih itu pun terbang kembali ke arah mereka. Pria baju abu itu segera bangkit berdiri dan bersuit nyaring, tiba burung merpati itu meluncur dan menukik ke arah bawah kemudian hinggap di atas lengan kirinya yang diangkat tinggi itu. Pria baju abu itu segera melepaskan secari kertas yang diikat di atas kaki merpati tadi dan dengan sikap yang sangat hormat diserahkan kepada Senbok Hang, ketua dari perkampungan Pek Hoa San Chung itu menyambut surat tadi, tiba diangerutkan dahinya sambil berseru, eei, kenapa dalam surat ini tak ada antingnya hamba telah menyebutkan hal tersebut dengan ama jelas sekali buruk pria baju abu itu menerangkan. Bolehkah aku bakai si surat itu ujar siow dengan suara lambat? Nah, ambil dan bacalah sendiri isi surat ini siow liok membuka surat itu dan membaca isinya, terbaca olehnya tulisan itu berbunyi demikian, aku berada dalam keadaan baik, sewaktu ditangkap aku tidak memakai anting. Beberapa tulisan itu tak lain tak bukan adalah tulisan dari Pek Lipeng sendiri. Walaupun siow liok tidak tahu apa saja yang ditulis di dalam surat Senbok Hang buat Pek Lipeng itu, tetapi dari nada surat tersebut dapatlah diketahui olehnya kalau Pek Lipeng masih hidup sehat walafiat di kolong langit kenapa dalam surat itu tidak disertai dengan antingnya tanya Senbok Hang. Kemudian, dia sama sekali tidak membawa anting, tentu saja tak mungkin bagi gadis itu untuk serahkan antingnya untuk dibawa kemari, mengatur tentara tak ada salahnya menggunakan siasat, makin licik siasatnya semakin baik. Kemajuan yang diperoleh saudara siow beberapa hari belakangan ini sungguh pesat sekali, dan tiga atau lima tahun kemudian aku yakin dalam hal menggunakan siasat dan mengatur rencana mungkin aku sudah bukan tandinganmu lagi perkataanmu terlalu serius Senbok Hang mendehem ringan, sambil tertawa kembali ia bertanya lantang, saudara siow, kapan engkau baru berangkat masuk gunung segera aku akan berangkat Senbok Hang segera ulapkan tangannya kalau begitu aku tak akan menghantar dirimu lebih jauh, kita berpisah dulu sampai di sini, terima kasih, siow te pun tak berani terlalu merepotkan dirimu aku berbicara sampai di situ, pemuda tadi segera bangkit berdiri dan mengepos tenaga, setelah mencari arah yang benar berangkatlah si anak muda itu menuruni tebing. Terdengar Senbok Hang berteriak keras dari arah belakang. Saudara siow, kalau nasibmu kurang baik sehingga menderita luka, atau sudah sadar bahwa kekuatan yang kamu miliki tidak mungkin bisa mereka lagi. Beritahukanlah keluhan tersebut kepada mereka dan katakan kalau engkau hendak bertemu dengan aku, dengan gerakan yang paling cepat aku akan berangkat untuk menjumpai dirimu, sambil tetap meneruskan perjalanannya siow ling menyahut, harap Sencu Chung Chu legakan harimu, seandainya aku tidak berhasil selamatkan nona pekli dari kurungan, sekalipun Sentoa Chung Chu tak dapat berjumpa lagi dengan aku orang siow, tapi paling sedikit engkau akan bertemu dengan mayatku, mendengar perkataan itu, Senbok Hang menghela nafas panjang. Aai saudara, apakah engkau tidak merasa terlalu keras kepala siow ling tidak menjawab pertanyaan dari Senbok Hang? Sambil pusatkan seluruh perhatiannya ia melanjutkan perjalanan, tidak lama kemudian tibalah di mulut lembah tersebut. Lembah tersebut merupakan sebuah lembah yang dijepit oleh tebing tinggi, luasnya kurang lebih 7-8 depa, tapi ketika menengok ke arah dalam terlihatlah keadaan dalam lembah tersebut kian masuk ke dalam kian melebar dan jauh ke arah depan nampaklah luas lembah itu mencapai ribuan tombak luasnya. Tempat di sekitar sana tidak tampak jalanan kecil, hal itu membuktikan bahwa tempat tersebut jarang sekali dilalui orang. Rumput hijau tumbuh dengan suburnya di sepanjang lembah, bunga pucung yang mekar dan menyiarkan bau harum semerbak tersebar di sana-sini hingga menambah semarak dan indahnya suasana. Perlahan siow ling berjalan masuk ke dalam lembah, ia patahkan sebatang ranting dan digenggamnya di tangan. Pemuda itu pernah menyeberang lembah ular yang paling berbahaya di tebing toan hut ke tempoh hari, karena itu terhadap banyaknya ular berbisa atau binatang buas dalam lembah tersebut sama sekali tidak dipikirkan dalam hatinya, namun ia tetap bertindak waspada karena Senbok Hang telah menerangkan bahwa di dalam lembah ini sudah disiapkan delapan buah rintangan, jelas perkataannya bukan gertak sambal belaka. Ia tak tahu apakah kedelapan buah rintangan tersebut berupa sergapan dari para jago lihai atau kerah jebakan alat rahasia. Dua puluh tombak sudah dilewati siow ling, akan tetapi tak nampak sebuah gerak-gerik pun yang mencurigakan hatinya, ia segera berpikir. Lembah ini entah berapa panjang dan berapa jauhnya kalau aku harus melakukan perjalanan dengan kerus seperti ini, entah sampui kapan baru sampai di tempat tujuan? Menurut Senbok Hang di sini ada delapan buah rintangan yang telah disiapkan, sedang tujuanku hanya untuk menolong orang, lebih baik hindari saja pertarungan yang tak berguna, asal bisa melewati rintangan tersebut. Bukankah sama artinya aku berhasil lampauinya? Tanda tanya berpikir sampai di situ ia segera kerahkan tenaga untuk meneruskan perjalanannya ke arah depan. Kembali beberapa tikungan bukit sudah dilewati. Tiba pemandangan di hadapannya berubah. Pohon syong yang pendek menghadang jalan perginya, rumput ilalang sebatas pinggang tumbuh dengan suburnya di sekeliling sana pemandangannya sangat mengenaskan sekali. Lembah itu penuh dengan tikunganan tajam, setiap melewati tikungan pemandangannya selalu berbeda dan tak sama. Diam siaoling mengamati pepohonan pendek yang menghalangi jalannya itu. Ia merasa luas pepohonan tersebut mungkin mencapai ribuan tombak. Pemuda itu segera kerahkan bawah murninya untuk melayang di atas pohonan tersebut dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Kurang lebih belasan tombak kemudian pepobonan song pendek yang menghadang jalan tersebut terputus, dihadapannya segera muncul kembali sebuah tikungan bukit yang tajam. Siaoling melayang turun ke atas tanah dan menghembuskan napas panjang ketika sorot matanya dialihkan ke arah depan maka tampaklah bukit yang terjal dan curam menjulang tinggi ke angkasa. Batu cadas berserakan di mana, pemandangan sangat gersang. Dalam hati kecilnya dia segera berpikir, Aku sudah memasuki lembah ini kurang lebih 10 li lebih, kenapa tak sebuah tantangan pun yang kujumpai? Memang aneh baru saja ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya, tiba terdengarlah suara teguran manusia berkumandang datang, sungguh lihai dan indah ilmu meringankan tubuhmu, aku rasa engkau pastilah manusia yang disebut Siaoling. Siaoling yang semula tak menjumpai sesuatu rintang ampun sepanjang perjalanan masuk ke lembah, dalam hati kecilnya sudah menaruh perasaan curiga, kini selelah mendengar suara teguran tanpa sadar semangatnya berkobar kembali, dengan cepat ia menjawab, Benar, akulah Siaoling siapa engkau harap segera tampakan diri untuk bertemu sesosok bayangan manusia berkelebat jawat dari balik batu besar, dan tahu-tahu, muncullah seorang kakek tua berambut putih berdiri dengan angkernya di hadapan pemuda itu. Siaoling mengamati lawannya dengan tajam. Ia lihat paras muka orang itu berwarna kuning keemasan, perawakan tubuhnya tinggi kekar tapi sama sekali tak dikenal olehnya, tanpa terasa ia segera menjura sambil menegur, kakek tua, bolahkah aku mengetahui siapa namamu kakek tua bermuka kuning emas itu tertawa ewa. Aku bernama Teng Lun sudah puluhan tahun lamanya mengasingkan diri dari keramaian dunia, aku rasa jarang sekali ada orang persilatan yang kenal dengan diriku dalam hati kecilnya. Siaoling segera berpikir, Senbok Hang benar mempunyai kemampuan yang sukar ditandingi, entah care apa saja yang digunakan olehnya sehingga begitu banyak jago persilatan yang sudah lama mengasingkan diri dari dunia persilatan telah munculkan diri kembali dan berbakti kepadanya, berpikir sampai di sini ia lantas berkata, kakek tua kalau Teng K sudah mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan mengapa sekarang munculkan diri lagi dan melibatkan diri dalam persoalan bulim? Aku mendapat undangan dari Sen Toa Chung Chu Kepala Kampung Perkampungan Pek Boa San Chung, mau tak mau aku harus keluar dari tempat pengasingan untuk membantu dirinya. Nampaknya Senbok Hang benar adalah seorang tokoh persilatan yang mempunyai daya pengaruh hebat, setelah berhenti sebentar tiba sambil memperkeras dan mempertajam nada suaranya dan melanjutkan, apakah lo Chiao Pue tahu dengan segala tingkah laku serta perbuatan dari Senbok Hang? Kalau toh sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan sudah sepantasnya kalau sisa hidupmu kau lewatkan dengan sebaik-baiknya mengarungi empat penjuru dan menikmati keindahan alam. Kenapa engkau munculkan diri kembali ke dalam dunia persilatan untuk membantu manusia durjana yang melakukan kejahatan Teng Lun tertawa dingin tiada hentinya? Heheheheh Sio Ling, apakah engkau tidak merasa terlalu banyak perioalan yang telah kau campuri meninjau dari paras muka Teng Loo Chian Pue? Aku yakin engkau bukanlah seorang manusia bengis yang biasa melakukan kejahatan. Oleh sebab itu aku hendak menasehati dirimu secara baik sehingga tidak sampai menyesal di kemudian hari. Ketahuilah jika nasi telah menjadi bubur maka menyesal pun tak ada gunanya. Andai kata aku tidak bersedia untuk mendengarkan nasihatmu itu apa yang hendak kau lakukan kalau engkau tetap keras kepala, terpaksa kita harus mengaldalkan ilmu silat masing untuk berdual hingga salah satu di antara kita lenyap dari muka bumi Teng Lun menghembuskan napas panjang. Kalau ku tinjau dari sikap sentua cungcu yang begitu pandang tinggi dirimu, aku rasa ilmu silat yang kau miliki tentu lihai sekali. Sekarang aku pun tak ingin menegur dirimu karena nada ucapanmu yang jumawa dan tekebur, marilah engkau boleh segera turun tangan baik loh Ciam Puei bersiap sedia untuk bertanding dalam hal senjata tajam ataukah cuma beradu kepalan kosong belaka senjata tajamku berada di balik ujung baju setiap saat dapat kugunakan untuk menghadapi musuhku. Karenanya aku anjurkan kepadamu lebih baik gunakanlah senjata tajam selama pertarungan ini berlangsung Siauling mengetos tenaga, tubuhnya mendadak meloncat ke tengah udara dan langsung menerjang ke atas batu cadas di mana Teng Lun munculkan diri tadi. Sambil meluncur ke depan serunya lantang, aku lihat Loh Ciam Puei tidak mirip seorang penjabat, karena itu benar harapanku apabila Loh Ciam Puei dapat bertobat dan menyesal setelah pertarungan seru antara kita berlangsung melihat pemuda lawannya merebut batu cadas tempat pijaknya. Teng Lun merasa gusar bercampur kagum, pikirnya di hati, meskipun bocah ini masih muda sekali umurnya, tapi akalnya benar amat cerdik dan keberaniannya terpuji, begitu berani ia rebut batu cadas tempatku berpijak dengan menggunakan kekerasan, berpikir sampai di situ, tangan kanannya segera diayun ke depan dan melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah musuhnya itu. Serangan tersebut amat jujur dan terbuka sedikit pun tiada maksud untuk mencari keuntungan dengan andalkan kelicinan otak, jelas orang itu hendak mengandalkan kekuatan murninya untuk menghadang terjangan dari Xiao Ling. Melihat datangnya ancaman, sepasang kaki Xiao Ling menginjak batu kencang, ujung kaki menempel di atas batu karang sementara telapak kanannya menerima serangan dari Teng Lun dengan gerakan keras lawan keras serangan terarah yang jujur dan sama sekali terbuka dari Teng Lun ini sama sekali berada di luar dugaan Xiao Ling. Keadaan tersebut memaksa rencana semula yang telah dipersiapkan untuk menghadapi serangan lawan ini menjadi terbengkalai dan tak bisa digunakan lagi. Dalam keadaan begitu pemuda tersebut dengan cepat ambil keputusan sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi, kakinya menempel permukaan tanah kuat sedang tubuhnya bagian atas terbaring ke arah belakang. Sekalipun keadaan sangat tidak menguntungkan baginya, tapi pemuda itu nekat untuk menerima juga serangan tersebut dengan gerakan keras lawan keras. Belam bentrokan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, Xiao Ling yang berdiri setengah berbaring segera terdesak oleh gulungan angin pukulan lawan sehingga badannya terjatuh kembali ke bawah. Tapi ketika badannya hampir menubruk permukaan tanah, tiba tangan kirinya melancarkan sebuah pukulan kencang ke atas permukaan tanah. Menggunakan kekuatan daya pantul yang terpancar keluar dari balik permukaan tanah itulah, tiba badan Xiao Ling meletik ke udara dan melayang kembali ke atas batu cadas tersebut. Teng Lun sendiri yang menyambut datang serangan si Tu Ling seketika merasakan pergelangannya jadi kaku linu, tak kuasa lagi ia terperangah dibuatnya. Pada saat ia masih berdiri tertegun itulah, Xiao Ling telah berdiri tegak di atas batu karang itu. Teng Lun setera tertawa terbahak ha'ah, 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 ha'ah. Xiao Tai Hiap nama besarmu benar bukan nama kosong belaka di tengah bentakan keras yang amat nyaring, sekali lagi dialancarkan sebuah babatan dasyat ke arah depan. Kali ini sepasang kaki Xiao Ling sudah menempel di atas permukaan batu cadas, meskipun posisinya yang berada di atas masih tetap merugikan dirinya, tapi kalau dibandingkan dengan keadaan semula, posisinya saat ini jauh lebih menguntungkan, diam ia mengempos tenaga dan menerima kembali datangnya ancaman itu dengan keras lawan teras. Di dalam perasainya, serangan yang dilancarkan Teng Lun kali ini agaknya jauh lebih berat daripada pukulan pertama tadi, tapi karena posisinya yang jauh lebih menguntungkan membuat pemuda itu sanggup menerima datangnya serangan secara baik tanpa dipaksa untuk terjatuh kembali dari atas batu cadas itu. Rupanya Teng Lun merasa agak tercengang dan agak diluar dugaan menyaksikan keampuman lawannya, serangan yang ketiga tidak berlangsung dilepaskan. Dengan pandangan yang tajam diawasinya paras muka Xiao Ling tajam kemudian ujarnya, kalau engkau mampu untuk menerima sebuah pukulanku lagi, maka dengan aman dan bebas engkau dapat lewati rintangan yang pertama ini dengan selamat Xiao Ling dapat merasakan jiwa ksatria dan jujur dari lawannya, pemuda itu cuma sekali tidak menganggap lawannya sebagai orang jahat, ia tahu kakek tua ini bisa membantu senbok hang pastilah dikarenakan kesulitan hatinya yang tak dapat diucapkan dengan kata karena berpendapat demikian, hawa napsu membunuh yang semula menyelimuti wajahnya kini lenyap tak berbekas, perlahan ujarnya. Baiklah silahkan engkau lancarkan kembali sebuah pukulan Pada waktu itu sebenarnya Xiao Ling mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangan balasan, namun ia tetap tak berkutip dari tempat semula. Teng Lun anggukan kepalanya berulang kali, ia berkata, Kegagahan dan kejantanan Xiao Tai Bi Yap sangat mengagumkan hatiku, sesudah berhenti sebentar ia melanjurkan, dalam serangan ini aku akan menghimpun segenap kekuatan yang aku miliki, aku harap Xiao Ling suka bertindak hati silahkan lo siap we turun tangan dengan sepenuh tenaga sahut Xiao Ling dengan muka serius. Seandainya aku sampai terluka di ujung telapakmu sekalipun mati tak ku sesalkan baik harap Xiao Tai Bi Yap suka maju dua langkah ke depan, aku ingin adu kekuatan sebaik dengan Xiao Tai Hi Yap dan di dalam pertarungan yang terakhir ini lebih baik kita berdual yang jujur dan adil sehingga dapat kita ketahui kepandaian siapakah yang sebenarnya lebih tangguh setelah menyambut dua buah serangan tadi Xiao Ling pun tahu kalau musuhnya benar-benar memiliki ilmu silat yang lebih siapapun. Serangan yang bakal dilancarkan, dengan sepenuh tenaganya ini pasti mengerikan sekali karenanya ia tak berani bertindak gegabah. Hawa murninya segera disiapkan untuk menghadapi segala, kemungkinan yang tak diinginkan. Teng Lun tarik napas panjang perlahan ia dorong telapak tangannya ke depan. Melihat gerak-gerik dari musuhnya itu Xiao Ling segera berpikir di dalam hatinya Oh 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 rupanya dia hendak mengajakku untuk beradu tenaga dalam telapak kanannya segera diangkat ke udara dan menyambut datangnya ancaman itu dengan kekerasan. Duk belaan sepasang telapak ia menempel satu sama lainnya hingga menimbulkan ledakan. Begitu menempel, sepasang telapak tersebut sama sekali tidak berpisah lagi, kedua belah pihak sama mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk menyerang pihak musuh. Beberapa saat kemudian, batok kepala Teng Lun sudah basah kuyuk oleh butiran air keringat yang mengucur keluar Tiada hentinya Xiao Ling sendiri juga nampak basah oleh keringat, asap putih yang tipis mengepul keluar dari atas ubunnya. Kedua belah pihak kembali bertempur beberapa saat lamanya. Tiba Teng Lun kendorkan tangannya dan meloncat mundur lima dipa ke belakang. Sebetulnya Xiao Ling dapat menggunakan kesempatan itu untuk menerjang ke depan dan melukai Teng Lun, namun ia tidak meneruskan gerakannya tapi menarik kembali hawa murninya dengan cepat. Xiao Tai Hiap, silahkan berlalu ujar Teng Lun kemudian, aku sadar bahwa kepandaianku masih belum mampu untuk menandingi dirimu. Terima kasih atas kesediaan lociai poe untuk mengalah, kata Xiao Ling sambil memberi hormat. Teng Lun tertawa getiria segera menyingkir ke samping. Xiao Ling sama sekali tak menduga kalau rintangan pertama dapat dialuatkan dengan begitu gampang, dengan gerakan cepat pemuda itu lanjutkan kembali perjalanannya ke arah depan. Setelah membelok pada dua tikungan lembah yang semula melebar kini semakin menyempit sehingga akhirnya tinggal sebuah selat sempit yang luasnya hanya dua tombak. Di tengah selat yang amat sempit itulah berdirilah berjajar empat orang pria kekar bersenjatakan golok, paras muka keempat orang itu ditutup dengan secari kain berwarna hitam sehingga raut muka yang sebenarnya tak kelihatan. Pakaian yang dikenakan adalah seperangkat baja ketat yang berwarna hitam pula. Xiao Ling menyapu sekejap ke arah lawannya kemudian mematahkan dua batang ranting pohon satu keras yang lain lunak digenggam di tangannya. Dalam pada itu keempat orang pria baju hitam itu tak berkutik di tempat semula. Delapan sorot meti mereka ditujukan ke arah tubuh Xiao tanpa mengucapkan sepatah katapun. Perlahan Xiao Ling maju menghampiri keempat orang itu dengan suara dingin tegurnya, kenapa kalian berempat tidak mau perlihatkan paras muka asli kalian keempat orang itu tidak menjawab tapi dengan gerakan yang cepat segera menyebarkan diri keempat penjuru dan siap melakukan pengerubutan. Melihat sikap lawannya Xiao Ling tertawa dingin dan berkata, kalian berempat menutup paras muka asli kalian dengan kain berwarna hitam itu menunjukkan kalau kamu semua sudah tahu bahwa perbuatan yang hendak kalian lakukan adalah suatu perbuatan yang memalukan dan dikutuk setiap orang, tak mau bicara karena hati kalian merasa malu sekali, bukankah begitu empat orang jago berkerudung hitam itu tetap membungkam dalam seribu bahasa, golok yang berada dalam genggaman segera diangkat bersama ke tengah udara. Ketika dilihatnya empat orang lawannya sama sekali lidah berbicara Xiao Ling mengerutkan dahinya kemudian membentak keras, kenapa kalian berempat tidak berbicara apakah kamu semua adalah orang bisu Keempat orang pria berkerudung hitam itu tetap membungkam dan tak menjawab barang sepatah katapun. Xiao Ling merasa amat gusar, ranting pohon yang berada di tangan kanannya segera disentilkan ke depan dan melancarkan sebuah babatan maut dengan cepat. Melihat datangnya ancaman, keempat orang pria berkerudung hitam itu dengan gerakan yang cepat segera bergeser ganti posisi, golok mereka membacok ke depan dari pelbagai arah yang sukar diikuti dengan pandangan mata. Dalam waktu singkat cahaya golok memancar keempat penjuru, desingan tajam meluruk datang dari delapan arah yang sama sekali berlawanan antara yang satu dengan lainnya. Xiao Ling merasa amat terperanjat, pikirnya suatu barisan golok yang sangat aku tak boleh bertindak gegabah ranting pohon syong dalam genggamannya buru dikebaskan ke depan menangkis datangnya ancaman tersebut. Berbicara menurut tenaga dalam yang dimiliki Xiao Ling menggunakan pohon syong sebagai senjata, pada waktu itu bukanlah suatu rintangan atau penghalang baginya, hanya saja pemuda itu sama sekali tak menyangka kalau barisan golok musuhnya mempunyai daya pengaruh yang amat besar dan kuat sekali. Salah bertindak besar sekali kerugiannya yang harus diterimanya. Dalam waktu singkat ranting pohon syong yang berada di tangan kanan dan kirinya kena tertabas kutung oleh cahaya golok yang datang dari empat arah penjuru itu. Cahaya golok yang menyerang datang kian lama kian bertambah hebat dan gencar berkilauan sinar tajam itu membentuk selapis jaring golok yang rapat dan ketat memaksa tubuh Xiao Ling sama sekali terkurung di dalam senjata lawan. Dalam hati kecilnya Xiao Ling segera berpikir, andai kata aku harus layani pertarungan mereka dengan sistem dengan semacam ini meskipun aku masih bisa mempertahankan diri sampai berakhirnya pertempuran ini, tapi berapa waktu yang kubutuhkan untuk menyelesaikannya, dan sampai kapan menang kalah bisa ditentukan setelah berhenti sebentar pemuda itu berpikir lebih jauh, waktu makin lama keadaan tidak menguntungkan bagiku lebih baik Pertarungan ini diselesaikan dalam waktu yang singkat Mungkin kalau bisa, aku harus bisa menyelesaikan semua rintangan ini dalam waktu sesingkatnya hingga sama sekali di luar dugaan Senbok Hang, sebab hanya bertindak semacam itulah aku hanya punya peluang untuk selamatkan Nona Pek Li, berpikir sampai di situ ia segera membuang senjata yang berada di genggamannya Tangan kanannya segera diayun ke depan berulang kali dengan menggunakan sentilan maut Sian Chi Sinkang Kriyit-kriyit desingan tajam menyambar lewat mementahkan dua bilah golok yang sedang meluncur datang, sementara tangan kirinya menyingkirkan golok lain yang sedang meluncur tiba Bukan sampai di situ saja, tubuhnya segera loncat ke tengah udara dengan lincah untuk melepaskan diri dari seragapan golok yang mengancam datang dari arah belakang Rupanya si Yao Ling telah mengenakan sarung tangan kulitularnya, sehingga ia sama sekali kebal terhadap serangan senjata Bersamaan dengan melayangnya seng badan ke tengah udara, dengan cepat tangan kirinya merogoh ke dalam saku untuk ambil keluar pedang pendeknya yang tajam Barisan golok dari empat manusia berkerudung hitam itu sungguh memiliki daya pengaruh yang luar biasa sekali Begitu menyaksikan tubuh si Yao Ling ke tengah udara keempat orang itu pun ikut meluncur ke udara dengan kecepatan bagaikan kilat dari empat arah yang berlawanan Mereka nasing lepaskan sebuah tusukan maut Diam si Yao Ling memuji pula akan kedahsyatan ilmu barisan orang Pikirnya luar biasa sekali barisan golok ini Andai kata aku harus melayani keempat orang ini sebelum nasuk ke dalam istana terlarang Mungkin sekarang aku sudah terluka di tangan mereka berpikir sampai di situ Mendadak timbulah perasaan sayang atas lawannya dengan cepat Pemuda itu mengeluarkan ilmu bobot seribu untuk meluncur ke bawah dengan cepatnya Gerakan ini dilakukan dengan gerakan yang cepat Dalam satu tindakan belaka empat buah bacokan golok lawan sekaligus berhasil dihindari dengan baik Begitu badannya menempel di atas permukaan tanah Si Yao Ling segera menjejakan kakinya keras Tubuhnya ibarat anak panah yang terlepas dari busurnya mendadak meluncur kembali ke arah depan Sementara itu empat orang pria berkerudung hitam itu telah tarik kembali hawa murninya dan meluncur ke atas permukaan tanah setelah tusukan maut mereka mengenai sasaran yang kosong Baik di dalam hal ilmu silat, hubungan batin maap pun gerai-gerik Empat orang itu bisa bekerja sama dan saling mengisi dengan begitu sempurna Walaupun harus loncat ke udara bersama sambil melancarkan sebuah tusukan Ketika melayang kembali ke atas permukaan tanah Posisi barisan mereka sama sekali tidak jadi buyar atau kacau karenanya Tempat kedudukan mereka persis seperti komposisi semula Sebaliknya si Yao Ling sendiri telah berada kurang lebih satu tombak lebih dari tempat semula Empat orang pria berkerudung itu segera alihkan sorot matinya ke arah pemuda itu Kemudian bersama anjotkan badan dan mengejar ke depan Bagaimanapun indah dan bagusnya barisan golok mereka Ketika empat orang itu sedang bergerak ke depan untuk mengejar musuhnya Maka posisi barisan mereka tak dapat dipertahankan seperti sedia kalah Kedudukan mereka jadi kelihatan goyah sekali Si Yao Ling sendiri mengerti andai kata ia kerahkan ilmu meringankan tubuhnya Maka pihak lawan tak nanti dapat menyusul dirinya Tapi dia pun dapat memaklumi seandainya empat orang itu tidak direbohkan lebih dahulu Sehingga membiarkan mereka menyusul dirinya dan bergabung dalam para jago lihai yang terjaga pada rintangan berikutnya Pada saat itu daya kekuatan yang terpancar keluar pasti luar biasa besarnya dan mungkin dalam keadaan begitu sulitlah baginya untuk melakukan perlawanan Oleh sebab itulah sambil kabur ke arah depan tangan kirinya merogoh saku untuk ambil keluar pedang pendek yang tajam itu kemudian sengaja memperlambat larinya Sementara itu empat orang berkerudung hitam tersebut sambil acungkan goloknya mengejar ketat dari arah belakang Kian lama jarak di antara mereka kian mendekat hingga akhirnya tinggal beberapa tombak saja Siauling segera memperlambat gerakan larinya hingga dalam waktu singkat ia lelah kena dikejar oleh musuhnya itu Seorang pria baju hitam yang berada di barisan terdepan segera mendorong goloknya ke arah depan dengan jurusin leong hiat atau naga sakti keluar dari sarangnya Ia tusuk punggung Siauling merasakan datangnya desiran tajam dari arah belakang Siauling putar tangan kanannya ke belakang cahaya tajam berkelebat lewat dan Terang golok pria itu kena ditebas hingga kutung jadi dua oleh pedang mustikanya Sementara tangan yang sebelah kiri dengan cepat melepaskan ilmu sentilan Siu El Oosin Desingan angin totokan meluncur dasyat ke muka dan tepat menghajar jalan darah Huan Tiawoh di kaki kanan pria tersebut Begitu termakan oleh angin totokan, pria berkerudung hitam Itu seketika merasakan kaki kanannya jadi lindu dan lemas tak bertenaga lagi Tubuhnya yang sedang meluncur ke depan tak bisa dipertahankan keseimbangannya lagi dan tak ampun ia segera roboh terjengkang ke atas tanah Setelah serangan pertamanya mendatangkan hasil, Siauling segera putar badan sambil loncat ke depan menyongsong kedatangan pria berkerudung hitam yang kedua Sementara itu pria kedua yang sedang mengejar cepat ke depan sedang berdiri terperangah Ketika secara tiba ia saksikan rekannya mendadak roboh terkapar ke atas tanah Pada saat ia masih terperangah oleh keadaan yang berada di depan metu itulah Siauling dengan satu gerakan yang cepat telah menyerang tiba Pria berkerudung hitam itu buruk angkat geloknya untuk menangkis, kriying, el senjata dalam genggamannya tau sudah kutung jadi dua bagian Siauling segera mengirim satu tendangan kilat ke arah depan menghajar lutut kanan pria tersebut Duh tendangan tersebut dengan telak menghajar lututnya jadi lindu dan sakit bagaikan patah tulang dalam keadaan seperti itu Tak mungkin lagi baginya untuk meneruskan perjalanan terpaksa ia berhenti di tengah jalan Perlu diketahui empat orang pria itu berlarian dengan jalan beriringan ketika salah seorang di antara mereka terluka dan berhenti Orang ketiga yang berada di belakangnya sama sekali tidak menduga Beluk tak ampun lagi pria ketiga itu segera menumbuk punggung pria kedua yang menghadang jalan perginya itu Siauling secara beruntun melepaskan ilmu siu sincinya dalam waktu singkat ia berbasil merobohkan pula dua orang pria berkerudung lainnya Sampai di situ maka berakhirlah daya perlawanan dari empat orang pria berkerudung dengan barisan goloknya yang dirasyat Siauling putar badan hendak berlalu, baru saja berjalan dua langkah tiba ia berjalan kembali ke sisinya Ia memayang bangun ketiga orang itu setelah menotop jalan darah keempat anggota badannya pemuda itu senunyikan tubuh mereka dibalik sebuah batu karang yang besar Apa salahnya kalau ku buka kain kerudungnya untuk melihat bagaimanakah raut wajah asli mereka berempat pikir Siauling kemudian Tetapi ketika ujung jarinya hampir menyentuh kain cadar pria ketar tersebut, tiba ia tarik kembali tangannya dan membatalkan niatnya Tanpa berbicara apalagi pemuda itu putar badan dan berlalu dari sana Setelah berhasil menembus dua buah rintangan secara beruntun, tak kuasa lagi semangat jantan Siauling berkobar kembali, pikirnya di dalam hati Seandainya kedelapan buah rintangan yang disiapkan senbok hang terdiri dari manusia sejenis ini Aku rasa untuk melewati kedelapan buah rintangan tersebut, tidaklah tei masuk suatu pekerjaan yang terlalu sulit Sementara otaknya masih berputar, ia sudah mebelok pada suatu tikungan bukit Segulung angin gunung berhembus lewat membawa bau amis yang amat kuat dan keras Membuat siapapan yang mencium bau tersebut merasa hendak muntah Ketika ia menengadah ke tengah udara dan alihkan sorot matanya ke arah depan Tampaklah beribu ekor ular berbisa sedang berkumpul di atas sebuah tanah lapang yang luas Ular berbisa itu terdiri dari pelbagai jenis yang suram Bentuknya dari yang besar bagaikan ular raksasa sampai kecil cuma beberapa cun berkumpul di situ Pemandangan sekeliling sana nampak mengerikan sekali Dikelilingi oleh beribu ekor ular berbisa yang berbau itu Seorang pemuda baju hijau duduk bersilah sambil pejamkan matu di tengah gelanggang Sementara itu siyauling sudah dapat kenali kembali pemuda baju hijau itu Sebagai orang yang pernah mendorong tubuhnya hingga terjungkal ke dalam jurang berbatu karang Di tebing Bukit Wusan serta pernah bertempur dengan dirinya ketika tahun berselang Ia berkunjung kembali ke Bukit Wusan untuk menolong Lem Kiong Jiok Meskipun pemuda itu sudah dua kali pernah berjumpa dengan manusia baju hijau itu Namun ia sama sekali tidak paham atau jelas tentang asal-usulnya Ia cuma tahu kalau ayah pemuda itu kenal dengan bibi Imkoh Siyauling terpaksa hentikan langkahnya karena tak dapat maju ke depan lebih jauh Sebab dua tombak di sekitar pemuda baju hijau itu penuh berkeliaran ular beracun Dengan suara lantang ia berseru Aku siyauling memberi hormat kepada saudara perlahan pemuda baju hijau itu membuka matanya Kemudian menegur, Senbok Hang bilang engkau telah masuk ke dalam istana terlarang Dan berhasil mendapatkan kitab pusaka ilmu seruling dari Raja Seruling Tio Hong Benarkah berita tersebut mendengar perkataan itu? Kembali siyauling berpikir di dalam hati kecilnya Orang lain selalu menyebut Senbok Hang sebagai Sen Toa Chung Chu Tapi pemuda ini langsung menyebut gembong iblis tersebut sebagai Senbok Hang Hal ini membuktikan kalau dalam hati kecilnya dia sama sekali tidak merasa juri Ataupun menghormat terhadap diri Senbok Hang Mungkin kerjasama ini dilaksanakan olehnya berdasarkan pertukaran syarat Berpikir sampai di sini, ia lantas menyahut Perkataanmu sedikit pun tak salah pemuda baju hijau itu tertawa dingin Heeh titik heeh, heeh, jadi kalau begitu Ilmu silat yang kau miliki jauh lebih tangguh daripada dua tahun berselang Bukan gitu kemajuan sih ada cuma soal tangguh tak beraniku Katakan diam ia mengepos tenaga bersiap sedia Kemudian serunya kembali Bicara sesungguhnya aku telah berkenalan dengan engka sejak enam tahun berselang HMM justru karena tempo hari kau tidak sampai mati terjatuh ke dalam jurang Timbulah bibit becesna pada hari ini Terima kasih atas doronganmu tempo dulu Justru karena dorongan tersebut aku orang sisiau baru bisa maju hari ini Tapi keadaan pada hari ini dengan keadaan pada dua tahun berselang sama sekali berbeda Ketika untuk pertama kalinya aku bertemu dengan engkau Waktu itu engkau masih belum bisa silat aku Jadi menyesal kenapa berhati wulas dan tak tega untuk turun tangan keji Pada waktu itu siauling tertawa dingin Heeh, 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 engkau telah mendorong seorang bocah Yang sama sekali tak dapat bersilat ke dalam jurang Yang dalamnya sampai ribuan kaki Kecuali timbul keajaiban Boleh dibilang hanya kematian yang bakal diterimanya Sekarang engkau katakan tak tega untuk turun tangan keji Aku jadi heran dan ingin tahu kejadian macam Apakah baru terhitung kekejian yang benar Bagimu pemuda baju hijau itu kembali tertawa dingin HMM, HMM, bagaimanapun juga engkau Toh sudah menjumpai keajaiban Andai kata aku tidak mendorong engkau jatuh ke dalam jurang Sebaliknya menghadiahkan sebuah pukulan di atas punggungmu Hingga isi perutmu hancur dan jantungmu berhenti berdetak Aku rasa sekalipun ada keajaiban juga Tak mungkin kawalami lagi Sayang sekali pada saat ini Menyesal pun tak ada gunanya Karena nasi sudah jadi bubur Teriak siauling dengan penuh kegusaran Siapa bilang nasi sudah jadi bubur ini Hari top aku masih mempunyai satu kesempatan lagi Apalagi pada saat ini Tiada reja obat bertangan keji yang bunuhkan ular bagaimu Akan kulihat bagaimana caramu menyelamatkan diri Meskipun siauling memiliki ilmu silat yang amat tinggi Namun tak urung bulu kuduknya pada bangun berdiri Setelah berhadapan muka dengan ular berbisa ribuan ekor Banyaknya, tapi URUSAN telah jadi begini Mau tak mau terpaksa dia harus keraskan kepala Sambil bertanya Jadi engkau hendak memerintahkan ularmu Untuk menghadapi aku orang Si siauling ilmu silat yang kau miliki sangat tinggi Kalau cuma andalkan ular beracun belaka Mungkin masih belum sanggup untuk menaklukkan dirimu Kawanan ular beracun ini Tidak lebih hanya akan membantu diriku belaka Dalam hati siauling segera berpikir Setelah mendengar perkataan itu Sungguh tak ku sangka kalau senbok Hang bakal mempersiapkan barisan ular Untuk menghadapi diriku Sekarang aku sama sekali tak membawa obat Untuk mengusir ular Racunnya untuk melewati rintangan ketiga ini Bukanlah suatu pekerjaan Yaak gampang Tapi kenyataan sudah terbentang di depan mata Mau tak mau terpaksa Ia harus menempuh rintangan tersebut Dengan pertaruh jiwa raganya Dengan suara lantang serunya Kita sudah dua kali berjumpa muka Tapi aku orang sisiau hingga kini Masih belum tahu siapakah nama hengtai HMM Kita toh bukan sanak Bukan saudara Kenapa aku mesti perkenalkan nama ku Jawab orang berbaju hijau itu dengan ketus Meskipun engkau tidak bersedia menyebutkan namamu Tapi di kemudian hari aku Orang sisiau pasti akan memahami Dengan sendirinya aku tak mau menyebut nama ku Bukankah karena takut engkau tahu nama ku Sekalipun di kemudian hari engkau sudah tahu Lantas bisa apa? Lagi pula mayatmu akan habis dimakan oleh hulah beracun itu Mana ada di kemudian hari bagimu Siauling tidak melayani ajakan lawan dengan tangan kanan Mencekal pedang pendek Tangan kiri mematahkan ranting pohon Siong katanya Kalau memang begitu kita pun tak usah banyak bicara lagi Silahkan engkau mulai turun Tangan pemuda itu menengadah dan tertawa terbahak Jadi engkau hendak suruh aku turun tangan perkataanmu sedikit pun Tak salah masuklah sendiri ke dalam barisan ular Kalau ingin bertempur melawan aku Siauling engkau tentu sudah tahu Bukan dengan keadaanmu pada saat ini Bagiku cukup duduk tak berkutik di sini Tapi engkau harus melewati diriku Kalau ingin berlalu dari sini Mendengar perkataan itu Siauling berpikir di dalam hati kecilnya Rupanya dia hendak paksa aku untuk masuk ke dalam barisan ularnya Sebelum bertarung melawan aku HMM dia ingin memecahkan perhatianku Di samping harus menghadapi serangannya Aku pun harus memperhatikan pula ular beracunnya Carrie ini benar amat keji Tapi saat ini aku sama sekali tak ada maksud Untuk mengadu kepandayan cari kemenangan dengan dirinya Jikalau aku bisa gunakan sedikit akal Sehingga dapat menghemat tenaga Rasanya keadaan ini jauh lebih menguntungkan bagiku Sebab masih ada lima rintangan lagi yang harus ku hadapi Berpikir sampai di situ Sorot matanya segera dialihkan ke depan Memandang keadaan di sekitar situ Tampaklah sesatu et itu sempit sekali Dan luasnya cuma dua tombak lebih sedikit Kedua belah sisi selat sempit itu Merupakan dinding berbatu katang Yang menjulang tinggi di angkasa Kecuali menerjang lewat dari hadapan pemuda baju hijau Itu memang tiada jalan lain yang bisa ditempuh lagi Tak kuasa pemuda itu menghela napas panjang Pikirnya, tempat ini sudah dipilih dan diatur Senbok Hang secara teliti dan cermat Sudah pasti tiada jalan lain kecuali melewati dirinya Ya apa boleh buat lagi Sementara itu pemuda baju hijau tersebut Telah berkata Siauling Sebenarnya aku sama sekali Tiada maksud untuk membantu Senbok Hang Lagi bagaimanapun juga aku bermusuhan dengan dirimu Kenapa? Karena seseorang siapakah orang itu? Gak Siauca Setelah berhenti sebentar Ia melanjutkan kembali Asal engkau bersedia untuk berikan Gak Siauca kepadaku Dan setuju kalau gadis itu menjadi istriku Kita boleh lepaskan rasa permusuhan Dan saling bersahabat Siauling Jadi mendongkol dan bercampur Gusaria menengadah ke atas Dan tertawa terbahak Haa 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 Lebih baik Jangan ngacoba lo bicara tak Karuan pemuda baju biju itu tertawa dingin Tiada hentinya Heeh 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 Apa yang kau ucapkan semuanya Merupakan kata yang jujur Dan inilah satunya kesempatan paling baik bagimu untuk melanjutkan hidup engkau hendak mempersunting Gak Sioca lalu apa sangkut pautnya dengan aku orang si Sio dan mana bisa kuberikan gadis itu padamu dengan senaknya dengan paras muka keren bercampur serius ia melanjutkan aku selalu memandang tinggi dan menaruh hormat kepada nona Gak Sioca setiap keputusan dan kehendak hatinya tak pernah kutampit atau kutolak pemuda baju hijau itu tetawa ewa tapi Gak Sioca mempunyai surat wasiat dari ibunya yang menerangkan bahwa ia sudah dijodohkan kepadamu aku belum pernah membaca surat wasiat itu dan sama sekali tidak tahu menahu akan persoalan ini jangan kita bicarakan dulu apakah yang diucapkan Gak Sioca adalah kejadian yang sesungguhnya atau tipuan belaka aku hanya mengharapkan agar engkau orang si Sio bersedia mengawalkan sebuah pemintaanku bilakah setuju bukan saja dapat lewati rintangan ini dengan mudah babkan aku bersedia untuk bantu dirimu titik untuk menolong nona peklipeng bukan begitu saja aku puat tidak akan mempersoalkan kembali perbuatanmu yang telah bikin huru hara dalam istana batu di bukit umusan tempo dulu apa yang kau inginkan tentu saja perbuatan yang dapat kau lakukan dengan kemampuan yang kau miliki coba katakan dulu apa permintaanmu itu kemudian aku baru akan mempertimbangkan dan memutuskannya tulislah sepucuk surat yang isinya menyatakan bahwa antara engkau dengan nona pekli sudah mempunyai ikatan perkawinan katakan pula kalau engkau batalkan isi surat wasiap dari imkoh yang mengatakan bahwa Gak Sioca akan dijodohkan kepadamu untuk selanjutnya tak akan mengungkap kembali persoalan itu aku telah siapkan alat tulis bagimu asal engkau orang sisiau bersedia untuk menulis surat tersebut maka kita akan lepaskan rasa permusuhan dan menjadi sahabat akan ku bantu usahamu untuk menolong pekli peng dan mengatur engkau tinggalkan tempat berbahaya ini selanjutnya permusuhan selisih paham di antara kita pun terhapus sampai disini saja Sio Ling tertawa dingin setelah mendengar perkataan itu heeh, heeh, antara aku dengan nona pekli sama sekali tidak pernah terikat oleh tali perkawinan sedang encigak sendiri pun mempunyai pendapat sendiri kira berpikir sendiri persoalan itu sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan diriku bukan saja aku tak dapat mencampuri aku pun tak dapat mengusulkan apa permintaanmu yang brutal tersebut tak sanggup ku penuhi barang sepotong pun padahal tak usah berbuat begitu pun sama saja asalku bunuh dirimu lalu memenggal batok kepalamu dan diperlihatkan kepada Gak Sio Cha maka jalan pikirannya pasti akan kurubah asal engkau punya kemampuan untuk memenggal batok bepalaku sekalipun mati aku orang Sio tak akan menyesal tiba pemuda baju hijau itu bangkit berdiri katanya dengan nada gusar nampaknya persoalan di antara kita berdua tak mungkin bisa diselesaikan tanpa melalui suatu pertarungan yang menentukan mati hidup kita ia merogoh sakunya dan ambil keluar sebuah sumpritan yang terbuat dari bambu kemudian dia tiupnya berulang kali sehingga memperdengarkan suara pekekan tajam yang tinggi melengking begitu suitan nyaring itu berkumandang memecahkan kesunyian kawanan ular beracun itu segera angkat kepalanya masing menerjang ke arah siyauling si anak muda itu tak berani merayal ranting dahan pohon siong yang berada di tangannya segera dikebaskan ke depan seret sebuah sapuan meluncur ke depan menghajar lawanan ular yang berada di sekitarnya seekor ular berbisa di dekat pemuda itu seketika tersambar oleh ranting tadi hingga badannya putus jadi dua dan kepalanya hancur lebur sebetulnya pemuda itu merasa takut sekali dengan kawanan ular berbisa yang amat banyak jumlahnya itu tapi setelah melancarkan sapuan tadi tiba ia merasa bahwa apa yang dia anggap menakutkan ternyata tidak lebih cuma begitu saja ia anggap untuk melukai ular tersebut sebenarnya merupakan pekerjaan yang sangat gampang tanpa sadar semangatnya kembali berkobar baru saja dia hendak lancarkan sebuah sapuan kembali untuk membinasakan sekelompok ular berbisa mendadak suitan nyaring dari pemuda baju hijau itu berubah kawanan ular berbisa yang sedang bergerak maju sambil langkat kepalanya itu tiba saja meluncur ke depan dan menyerang siaoling dengan gemas siaoling dengan cepat putar badannya ranting dahan di tangan kirinya secepat kilat menyapu keluar praak praak bunyi gemerutuk berbunyi tiada hentinya diiringi suara jeritan aneh dari kawanan ular berbisa yang besar dan kecil ternyata siaoling telah salurkan hawa murninya ke dalam dahan ranting tersebut ketika disapu keluar maka terpancarkan tenaga tekanan yang sangat berat sekali setiap ular berbisa yang terkena serangan itu tentu hancur dan terbelah jadi beberapa bagian tiba desiran angin tajam menyambar lewat mengulung angin pukulan yang kuat mengancam dadanya ternyata pemuda baju hijau itu sudah menerjang maju ke depan sambil melancarkan serangan ayuh cabut keluar senjatamu teriak siaoling penuh dengan kegusaran aku tak punya waktu untuk bertempur terlalu lama melayani dirimu di tengah bentakan keras pedang pendek dalam genggamannya bagaikan pagutan ular berbisa menerjang tubuh pemuda baju hijau itu tenaga dalam yang dimiliki siaoling pada saat ini luar biasa dasyatnya hawa murni yang disalurkan ke dalam pedang itu menimbulkan dasiran angin serangan yang menggidikan hati rupanya pemuda baju hijau itu sama sekali tak menduga kalau tenaga dalam yang dimiliki siaoling luar biasa sekali ia terperangah dan buru menghindar sesamping siaoling sendiri ketika dilihatnya pihak lawan menggunakan suara suitan untuk memberi perintah kepada kawanan ularnya ia tahu bahwa kepandayan yang dimiliki pemuda itu bukan terbatas sampai di situ saja kalau pertarungan semacam ini dilanjutkan lebih jauh maka hanya kejelekan yang diterima olehnya tanpa ada kebaikan apapun kebaikan kebaikan